Rema hari ini, 2 Tawarik 15 ayat 7 Tetapi kamu ini, kuatkanlah hatimu, jangan lemah semangatmu, karena ada upah bagi usahamu. Terima kasih telah menonton! Mampu memfasilitasi dan memudahkan pertukaran dokumen atau informasi menjadi lebih mudah antara peneliti di seluruh dunia. Internet yang berkembang pesat saat itu membuatnya memunculkan gagasan untuk menyatukan teknologi yang ada demi membangun sistem dokumentasi informasi yang besar. Akhirnya pada tahun 1989, tim membuat sebuah proposal proyek software yang diserahkan kepada manajernya, Mike Sandel. Dan diterima Sandel mengatakan bahwa proyek yang diusulkan tim sebagai proyek yang meragukan, tapi menggairahkan. Web atau World Wide Web, triple W, adalah nama proposal tersebut dan sangat dikenal hingga sekarang ini. Sebenarnya tahun 1980, tim pernah mencoba membuat prototype software dengan konsep serupa, tetapi proposal itu ditolak dan tidak pernah dipublikasi. Namun, kini World Wide Web ini disebut-sebut sebagai salah satu penemuan paling penting di abad ke-20. Bahkan majalah Times pada tahun 1999 menobatkan tim sebagai salah satu tokoh terpenting di abad ke-20. Seperti halnya dalam hidup kita, jikalau saat ini Tuhan izinkan krisis terjadi di dunia, bahkan dalam hidup kita, kita pun harus berani melangkah. Jangan ada kata menyerah jika saat ini Tuhan sedang memperhadapkan dengan keadaan yang sulit, baik dalam keuangan, pekerjaan, dan keluarga. Meskipun seolah-olah hanya jalan buntu yang terlihat, tetaplah gigi melakukan segala upaya untuk menghadapinya. Jika satu hal belum berhasil, cobalah melakukan hal lain dan beranilah melakukan inovasi. Teruslah gigi untuk membuat inovasi sampai berbuah manis. Saat kita gigi memperjuangkan inovasi kita, Tuhan pasti tidak akan tinggal diam. Dia akan membuat kita berhasil pada waktunya. Saat kita berhasil melewati krisis bersama Tuhan, kita pun akan menjadi lebih kuat dari sebelumnya dan berkat yang tak terputus pun akan Tuhan limpahkan dalam hidup kita. Sudahkah Anda gigi dalam membuat sebuah inovasi? Dalam hal apa? Mengapa Anda harus memiliki kegigihan dalam membuat sebuah inovasi? Apa yang Anda peroleh saat Anda berhasil membuat inovasi? Tuhan Yesus, kami mau memiliki kegigihan dalam membuat inovasi. Kami tidak mau menyerah, tetapi kami mau terus mengerjakan dengan penuh keyakinan dan semangat. Kami percaya, Engkau akan memberikan buah yang manis pada akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.